Hasil survei Capres-Cawapres dari indikator ini menambahkan daftar sejumlah hasil survei yang telah dirilis sebelumnya November 2023 sebelumnya, yakni Pol Tracking Indonesia, Indonesia Barometer, Populi Center, dan Carta Politika. Pasangan Capres-Cawapres mana yang berekabilitas terkuat menurut masing-masing lembaga survei, simak satu persatu hasilnya berikut ini. Yang pertama, indikator. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka memperoleh elektabilitas tertinggi di angka 39,7 persen. Hal ini terekam dalam survei tata muka nasional yang dilakukan indikator politik Indonesia pada 27 Oktober sampai dengan 1 November 2023 terkait simulasi tiga pasang bakal Capres-Cawapres jika pemilihan umum digelar hari ini. Sementara itu, pasangan Capres yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo yakni Ganjar Pranomo dan Mahfud MD berada di posisi kedua dengan perolehan elektabilitas 30 persen. Kemudian bakal Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan, Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 24,4 persen. Peneliti utama indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan untuk hasil survei khusus bakal Capres Prabowo juga berada di posisi pertama dengan angka 33,2 persen. Kemudian Ganjar Pranomo dengan elektabilitas 22,1 persen. Ketiga, ada nama bakal Capres dari Koalisi Perubahan, Anis Rasid Baswedan dengan elektabilitas 19,9 persen. Adapun survei ini dilaksanakan secara tata muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dari 38 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ketiga, ada nama bakal Capres dari Koalisi Perubahan, Anis Rasid Baswedan dengan elektabilitas 19,9 persen. Adapun survei ini dilaksanakan secara tata muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dari 38 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei yang kedua dari Pol Tracking Indonesia. Lembaga survei Pol Tracking Indonesia mengungkapkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka Bumi, Raka mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Ende dan Anis Baswedan, Mohaimin Iskandar. Pasangan Prabowo Gibran disebut berada di paling atas di susul Ganjar Mahfud, kemudian Anis Caimin. Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yuda menyampaikan jarak antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud semakin menjauh. Pada saat yang sama, Anis Caimin semakin mendekati elektabilitas Ganjar Mahfud. Menurut Hanta, jika Pilpres 2024 dilakukan minggu depan, hasilnya sudah bisa diprediksi melalui survei ini. Namun, karena Pilpres 2024 masih 3 bulan lagi, kemungkinan lain mungkin terjadi. Sementara itu, Hanta memleparkan bahwa Prabowo Gibran dan Anis Caimin mengalami kenaikan elektabilitas dari September ke November 2023. Sementara itu, Ganjar Mahfud mengalami penurunan tipis dari September ke November. Adapun sampel dari survei Pol Tracking ini berjumlah 1.220 orang, Mergin of Error Survei ini sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pewawancara dilakukan oleh Pol Tracking secara tatap muka. Hasil survei ini diambil dalam rentan waktu 28 Oktober hingga 3 November 2023. Terkait pendanaan, Pol Tracking mengklaim dana untuk melakukan rangkaian survei ini berasal dari internal mereka sendiri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.